selamat menikmati dari sana kita langsung ke Nagano tetap stay tuned here munggu munggu oke guys kita udah nyampe di shrine nya dia adalah shrine atau kuil paling terkenal di Nigata saking terkenalnya karena ini tengah satu semua orang-orang yang ada di Nigata dan sekitarnya itu sampai kesini guys dan dia shrine nya itu letaknya di bawah gunung itu tadi di jalan aja sempat kena macet dan parkirannya ini penuh banget gak tau nih berapa ribu mobil sebenernya orang Jepang itu udah dateng dari kemarin guys dari sebelum jam 12 karena pas udah ganti hari mereka langsung berdoa gitu kan dan gue sempat liat juga mobil-mobil yang gede mereka sampai bawa kasur gitu tidur di dalam mobil buat nungguin jam 12 gitu ayo kita liat kuilnya seperti apa kita udah nyampe guys namanya Yahiko Jinja Yahiko shrine kita harus baris sekarang orang-orang sebelum berdoa ke shrine nya mereka cuci tangan dulu nih mereka bakalan ngantri buat cuci tangan sini guys buat cuci tangan nya itu barusan guys itu orang-orang ngebakar ini bakar cumi-cumi kering bukan-bukan itu gak tau itu yang bener itu jadi yang apa minta keselamatan dan macem-macem gitu kan di agama Shinto ini di shrine ini mereka ngebalikin setelah 1 tahun jadi dibakar gitu harus dikembalikan lagi rame banget serius guys rame banget makanya sampai kita harus ngantri nih nunggu kelompok-kelompok itu buat masuk ke dalam gila rame banget oke guys udah kelar tuh berdoanya tapi guanya gitu kan kalau orang-orang sih masih bikin barisan oke guys kita udah kelar di Yahiko shrine ini sekarang kita mau pindah langsung ke Nagano aja ya wuhh mobil-mobilnya sampe ditumpukin es tuh es 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 wajar soalnya di atas gunung apalagi udah musim dingin tuh mobilnya taruh semalam aja pasti langsung jadi kayak gini yang barusan itu rusa guys mereka gak kedinginan ya padahal kita udah kedinginan nih 2 derajat kedinginan gak sih mereka coba tebak tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati ya guys sekarang jam 6 malam ini udah gelap banget gak keliatan apa-apa guys dan kita udah nyampe di Nairana Waterfall kalau gak salah kalau gak salah Nairana ini gue sambil jalan ke atas waterfallnya pake lampu hp karena gak ada orang lain lagi selain gue sama big boy kayaknya gak mungkin keliatan ya waterfallnya jalanan disini semuanya es guys must be here sebenernya kita udah nyampe guys udah nyampe di waterfallnya pas banget di belakang gue tapi sayangnya gak keliatan guys karena udah gelap padahal baru jam 6 ini soalnya turun saljunya terus banget sampe di bawah sini semuanya salju guys can you show there over there we cannot see actually we can see tuh 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 harusnya waterfallnya kayak gini guys dan posisi kita ada yang lagi di merah itu guys tuh pas banget di belakang sana tuh keliatan guys di belakang papan itu gak bakal keliatan ini kita harus naik lagi ke atas buat ngeliat lebih jelas tapi gak deh oke let's go back itu mobil kita guys oh gak ada orang lain lagi selain kita disini oh terun salju oke guys kita cabut dulu ya jam 6 gak ada orang disini serem sayang sekali guys kita gak bisa sampai ke atas karena apa boleh buat cuacanya kayak gini dan kita agak telat juga sih emang jauh sih lagian dari Niigata so not worried not worried not worried right we cannot see we cannot see ha ha I'm heavy snowing heavy snowing but cool it's really cool yeah really cool cold or cool 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 really cool cool like snowing ha ha that's really cool iya really cool dan tadi kita mobilnya sempat selip soalnya kena kundukan salju banyak banget tadi saljunya tadi gak sempat gue videoin terus dibantuin sama orang yang lewat tadi pake mobil kecil buat ini naik salju gini padahal udah kita ganti bannya kan tapi karena traksinya gak dapet jadi tadi mampet disitu nungguin orang lewat serem tuh guys something pass in front of us oh no 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 say hi say hi oh oh why finally nah i cannot take it here why oh oh oo i'm i посмотрим sting a z z guys kita lagi di Nagano ketemu apel jatuh nih banyak buat apel soalnya di atas itu ada pohon apel dan di jalanan ini banyak buat apel-apel yang jatuh tuh banyak banget serius banyak banget masih bisa dimakan pastinya masih bisa soalnya ini masih bagus banget tuh bawa pulang yuk serius bawa pulang aja banyak banget nih gua sih liat nih tuh tuh banyak banget apel ya set gak nih Oh tuh apelnya guys serius banyak banget banyak banget apelnya pohon apelnya di atas itu guys tuh nggak kelihatan sih ya keren banget Nagano kota penghasil apel banyak banget apelnya serius tuh masih bagus-bagus lagi apelnya tuh mana lagi nih kan sayang kalau dibuang ya nggak tuh bener lagi nih guys segini nih tuh apel semua ha 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 guys sekarang kita lagi di temple Zengkuji temple habis dari shrine kita ke temple tanggal 1 kita tujuannya ngejungin temple ngejungin shrine berdoa gitu ya Oh Zengkuji temple kalau shrine itu yang tadi di Niigata terus belakang ini juga ada ini ya kayak toko-toko gitu nggak kelihatan ya tuh belakang sini nih guys karena ini udah setengah 8 udah gelap toko-toko udah pada tutup kayaknya coba kita masuk ke dalam yuk wuh pada udah malam gini orang-orang masih rame banget keren guys templenya nih keren udah malam padahal bagus banget lihat nih orang-orang masih beli ini apa namanya Omamori 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 orang-orang beli disitu tuh Omamori nah beli Omamori minta ya macem-macem minta macem-macem apa buat kesehatan gitu kan kepercayaannya orang Jepang itu nah setelah satu tahun itu harus dikembalin gitu Zengkuji temple ya guys vlog hari ini tuh lebih banyaknya vlog ini ke tempat ibadah ya karena kita di Jepang ngikutin budaya Jepang tanggal 1 tiap tahun itu orang-orang kan pasti apa luangin waktu buat ke ini ke tempat ibadah mau itu shrine atau temple atau orang cuma sekedar buat main-main aja kayak gue ini guys gua lagi di Nagano station lagi di stasiun Nagano guys kita udah sampai ke Nagano keren banget ya Nagano itu nggak kecil guys ini gede banget nih lihat tuh gedung-gedungnya Nagano 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 guys ini kayak di Shibuya tau kan Shibuya perempatan yang paling gede itu ini di Nagano di depan station Nagano nih guys waktunya kita cari makan di Nagano katanya sih Nagano itu terkenalnya soba soba sama apa lagi soba en sama apa ya satu lagi pokoknya soba yang paling terkenal deh ya guys kita udah ketemu toko soba nya itu di belakang kita mau makan malam dulu kalau ke Nagano nggak makan soba itu nggak afdol sayangnya toko-toko pada tutup soalnya kan tanggal 1 tahun baruan World Gang gue percaya tempat ini pasti terkenal banget soalnya banyak banget orang asing juga makan di sini Kalo kita search di internet, toko ini keluar ini, rame banget, orang asingnya banyak banget Yang gede punya big boy, aku punya gua Kiat Serius, kalo kalian tidak bisa lihat, itu akan kaki Katanya dia lapar, lapar, lapar Tapi kalo dia gak habis, kita liat aja apa yang terjadi Kitarakimasu Kita coba dagingnya dulu guys Dagingnya enak Tolong coba Jisoh banyak Enak-enak, tersi gorengnya, di atasnya ada telur mentah Oke guys, malam ini sampai sini dulu, kita ketemu lagi besok pagi Kita bakalan inap di Nagano Inap aja dimana gak tau Jadi, tungguin kita di vlog berikutnya Oke, mogu mogu